Intro Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik kebakaran yang menimpa gudang penyimpanan barang-bahan springbed pada kami siang. Api awalnya berasal dari bangunan belakang gudang tersebut. Api cepat membesar dan membakar seluruh isi gudang. Tujuh mobil pemadam kebakaran Kota Malang diturunkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan karena banyak bahan springbed, barang furnitur yang mudah terbakar. Petugas baru berhasil menjenakan api setelah tiga jam. Ada muterannya pemilik, ya ini menyalakan kompor ya. Kemudian ada mungkin aliran gas yang bocor atau gimana. Akhirnya menaik kutabung LPG. Dan ini yang terbakar apa ini? Rumah atau gudang atau gimana? Bukan, ini gudang karena gudang ini adalah tempat penyimpanan. Sebenarnya bukan pembuatan springbed, tapi gudang penyimpanan bahan-bahan springbed. Kebakaran yang menghanguskan gudang bahan springbed ini diduka akibat ledakan tabung gas LPG. Saat salah satu putra pemilik toko menyalakan kompor dan langsung terjadi ledakan. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irwansa Ainus melaporkan.